Hai saudara-saudara, kembali lagi di Tea Time, because tea won't kill you. Beberapa hari yang lalu, gak sengaja saya menemukan teh instan ini. Gak seperti teh-teh instan pada umumnya, Wistee mengklaim jika produknya ini tidak menggunakan pewarna, pemanis, atau bahan tambahan lainnya, apalagi bahan-bahan kimia. Awalnya sih, saya ragu buat mencoba. Lama-lama penasaran juga sih, lihat produk ini. Akhirnya, saya coba beli satu yang kayaknya sih, ini rasa yang paling standar, yaitu Green Tea, atau mereka menyebutnya dengan sebutan Misty Green. Ada beberapa varian produk, kalau gak salah, ada yang dicampur dengan jahe, krisantium, dan ada beberapa produk lainnya. Pokoknya harganya sekitar Rp. 20.000-30.000an, kalau gak salah. Saya dapat Wistee ini di Farmer's Market Bitaro Exchange. Kalau dilihat dari kemasannya, sebetulnya kemasannya itu simple dan sederhana banget. Jadi, jujur sih, gak terlalu menarik ya. Tapi, ada yang unik dari teh ini. Mereka tulis di kemasannya bahwa produk mereka ini adalah artisan tea. Nah, mungkin banyak yang belum tahu artisan tea itu apa sih? Artisan tea sendiri kurang lebih sebetulnya artinya adalah teh premium, atau teh dengan kualitas terbaik. Kemudian, hal unik lainnya, produsennya menyebut bahwa teh ini adalah teh cold brew, atau cold brew tea. Konon, teh cold brew ini akan mengurangi rasa pahit dan memperkaya aroma tehnya sendiri. Nah, cold brew juga katanya bisa diaplikasikan dengan mencampurkan teh dengan bahan lainnya. Misalnya, jeruk, lemon, jahe, atau daun mint, atau apapun sesuai dengan selera kita. Kembali ke wisti, rasa teh ini sebetulnya jujur membuat saya kaget banget ya. Karena sebelum dibuka, yang ada di otak saya itu ya seperti teh-teh pada umumnya. Teh yang sudah manis. Nah, ternyata setelah saya buka dan saya icipin, ternyata dia plain dong rasanya. Tapi, nggak apa-apa sih, justru rasa asli tehnya ini yang bisa lebih dirasakan kalau dia nggak manis. Saat pertama di mulut, ada aroma fruity, atau aroma khas wangi, apa ya, seperti wangi buah begitu. Tapi, begitu menyentuh lidah, yang kita rasakan justru ada aroma rumput dan aroma daun teh yang masih segar, itu menyeruak di mulut. Itu yang sebetulnya menurut saya menimbulkan efek, efek semangat dan juga efek tenang dalam tubuh kita. Setelah ditelan, after taste-nya sih sebenarnya sama dengan gelipti kebanyakan. Hanya saja rasa pahitnya, kalau produk ini rasa pahitnya itu lebih bertahan lama di pangkal lidah kita. Jadi, kalau misalkan teman-teman punya atau tahu produk sejenis, sejenis wistie ini, boleh dong di komentar di bawah. Oke, lain kali saya bakal coba produk wistie lainnya, tapi sebelum itu, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini, supaya kita bisa lebih banyak lagi dan lebih sering lagi berbagi soal rasa teh khas Indonesia. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax